Sosok Mayor Teddy Indrawijaya, Ajudan Prabowo Subianto, kini tengah dieluh-elukan. Ia tampaknya jadi idola baru setelah beberapa kali muncul mendampingi Prabowo pada masa kampanye. Tubuhnya yang gagah, wajah tampan serta sikap tegasnya saat bertugas tampaknya menjadi beberapa persona Mayor Teddy yang sukses mendatangkan penggemar. Seperti diketahui, Mayor Teddy memang memiliki segudang prestasi, terutama dalam karirnya di militer. Akan baru-baru ini, Mayor Teddy disebut-sebut memiliki masa depan cerah, selesai mendapat promosi jabatan, menjadi wakil Komandan Batalion Infantari Pararider 328 Dirgahayu. Hal ini diungkap oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simajuntak. Menurutnya, Teddy sudah siap penduduki jabatan baru tersebut, sebab pernah menepuh sejumlah pendidikan dan latihan komando. Selain itu, Mayor yang merupakan pangkat kemiliteran bagi perwira TNI, memang dipersiapkan untuk menjabat sebagai pimpinan TNI. Ini beliunya kan, udah lama tinggal di tentara, balik lagi, nanti bagaimana di tentara, mungkin nanti diperlukan di mana lagi. Sehingga nanti orang ini tahu banyak, mensinkronkan segala macam, bagaimana di tentara, bagaimana di kementerian, gitu. Ya bagus kan, itu romopi besi, romopi besi, ya? Udahlah, sebenarnya kan beliau kan sudah akademi, sudah latihan komando, sudah sempat masuk satuan di grup satu. Kan bareng saya dulu dia, saya wadan grup, dia letnan-letnan masih gitu, ada. Nanti kan bagus lah, jadi tidak laku komandan, wadan grup. Ya, Mayor Teddy pun kerap menerima pujian, baik dari rekan kerjanya, pejabat, hingga publik bigor. SBY, Presiden Indonesia ke-6 pun sempat memuji karir militer Mayor Teddy. Dalam video lain, Prabowo juga sempat mengukap keyakinannya bahwa Mayor Teddy bakal menyandang gelar jenderal suatu saat nanti. Prabowo sangat mendukung Mayor Teddy yang ingin melanjutkan pendidikan. Ia juga berkelakar mempertanyakan apakah Mayor Teddy masih akan mengingatnya atau tidak saat sudah menjadi jenderal. Kaki ada pertanyaan, kok dari semua tokoh-tokoh besar ini kan Bapak tokoh besar juga, kok nggak ada? Mungkin nanti Mayor Teddy kalau udah jadi jenderal nanti dia ingin aku, aku dipasang di mana. Oh, ke siapa? Kalau dia ingin aku. Kalau dia ingin aku, Pak Teddy harus selalu ingat. Prabowo kemudian bergurau mengungkap kekhawatirannya terhadap kepopuleran Mayor Teddy akhir-akhir ini. Kau bayar Teddy yang bicara. Untung dia gak ngapas. Kalau dia nyapas, jangan jangan dia yang menanggap lagi. Ini emak-emaknya dia yang ganteng-ganteng. Aku dulu waktu itu ganteng juga loh. Kata orang. Kata orang. Sebagai ajudan, Mayor Teddy tentu memiliki kedekatan lebih dengan Prabowo. Bahkan, Mayor Teddy pun dinilai berhasil menghubungkan sejumlah publik figur untuk bertemu dengan Prabowo dan merapat menjadi pendukungnya. Sebut saja ada Gus Miftah dan Atta Halilintar. Dijodohin sama ini. Bahwa saya dekat dengan Mayor Teddy, iya. Karena beliau adalah sosok yang mendekatkan kembali saya dengan Mas Prabowo. Itu sejarah yang mencatat. Kalau saya juga sama. Yang mendekatkan saya sama Prabowo, Mayor Teddy juga. Kalau saya juga sama. Kemudian yang kedua, saya nggak pernah masuk wilayah pribadi orang, termasuk Mayor Teddy. Kecuali dia curhat. Dan Alhamdulillah soal pasangan, soal calon, nggak ada dia curhat sama saya. Belum ada. Dia fokus, mana ada dia sempat pacaran. Berarti Mas Ada... Selain itu, ada Hasan Nasbi, sosok yang pernah berseberangan dengan Prabowo yang kini berbalik mendukung. Jadi sekitar bulan Februari ya. Bulan Februari tahun 2023. Saya dapat telepon. Malam-malam saya dapat telepon dari Aju dan Pak Prabowo. Aju dan Pak Prabowo ini dulu saya kenal jadi asistennya, ajudannya Pak Jokowi. Jadi asistennya, ajudannya Pak Jokowi. Jadi saya pernah ketemu dia dulu. Kemudian ada pengakuan Raffi Ahmad yang bisa bertemu Prabowo berkat undangan yang telah diatur oleh Mayor Teddy. Dua, ini dia kesempatan. Sekarang jadi, ajudannya Pak Prabowo. Masih, masalah. Sekarang kita mau bertemu sama Pak Prabowo. Sudah lama banget. Sudah 10 tahun, sudah 10 tahun. Lebih lah. 5 tahun. Lebih lah 5 tahun. Lebih lah 5 tahun. Lebih lah. Jadi pendana lagi. Terima kasih undangan ini, Pak Jokowi. Saus-saus, maaf. Saus-saus, maaf. Saus-saus, maaf. Maaf. Mayor Teddy juga kompak bekerja sama dengan para rekannya yang juga menjadi ajudan maupun sekretaris Prabowo. Dalam video podcast, Rajif Sutirto, sekretaris pribadi Prabowo pun sempat mengungkap sosok Mayor Teddy. Ia bahkan mengaku menjadikan Mayor Teddy sebagai panutannya. Nah, ini dia. Raja terakhir nih. Mayor Teddy. Mayor Teddy. Mayor Teddy. Panutan. Ush. Gimana menurutmu, Sabri? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.